Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya, Sudiriman Pandeng Indonesia Pada pagi kali ini kita akan berbagi ya Terutama bagi pemula yang ingin buka toko kelontong seperti kita ini ya Ada beberapa tantangan dan beberapa fakta yang perlu Anda ketahui ya Toko kelontong ini banyak pekerjaannya ya Dari pagi sampai malam itu pekerjaan banyak sekali ya Sedangkan marginnya kecil, marginnya kecil untuk bisnis kelontong dibanding dengan bisnis yang lainnya Karena banyak pekerjaan dan tidak ada habisnya ya Cara menyiasatinya ya kita bersama keluarga harus saling membantu ya Kelas berapa sekarang? 5 Kelas 5 ya Ini kelas 5 mulai dari kelas 3 sudah kita ajari ya Jadi untuk mulai jadi kasir ya Itu sudah bisa melayani seperti orang dewasa ya Meskipun wantri banyak Dia itu sanggup melayani ya Semua dari kegiatan di kasir ini bisa semua Harga-harga tahu semua Untuk transaksi ini briling dia juga bisa ya Jadi semua pekerjaan di kasir kelas 5 dia sudah tuntas ya Untuk input, untuk edit harga, untuk melayani pembeli Meskipun pembelinya banyak antri bisa ya Untuk nata-nata ini dia sudah tidak perlu kita ajari ya Dia sudah bisa Ini habisnya ini ditata Yang habis apa diambilkan barang di gudangnya itu sudah bisa Miliknya apa toko ini? Saya Ya toko itu miliknya ini ya Yang banyak kebutuhannya itu yang ini Kebutuhannya banyak ya Eh Kebutuhannya apa ya? Jajah Ini disebutkan ini Sekolah Apa ya? Kebutuhannya apa? Sekolah Terus Terus makan Terus Terus les 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 musik Jadi les pelajaran Les olahraga selama les musik Ya Ini banyak pengeluarannya Banyak ini daripada saya Ya Nah ini nanti kalau habis-habis Ini bagian nata ini sudah bisa ya Ini tidak ada dagangan sama sekali Yakul yang kemarin penuh sudah Jadi ini Jaga toko sampai jam berapa? Dari jam berapa? Jam 5 sampai 6 Jam 5 pagi sampai jam 6 Nek minggu sampai jam? 7 Sampai jam 7 Kalau minggu ya Pekerjaan di toko itu banyak sekali ya Selain pekerjaan di toko Keluarga kita juga Punya pekerjaan di rumah Masak Mencuci Jadi kita harus bisa membagi waktu Jadi kalau pagi itu Ibunya ini Lagi masak Cuci-cuci Ini jaga toko Saya nata-nata Kalau sore istirahat Siang istirahat Dia jaga toko Ngasir ya Kita istirahat Jadi gantian ya Kalau Masaknya pekerjaan rumah sudah beres Ini ganti jaga toko ya Habis sarapan Berarti wis mateng yang di rumah Ganti ini jaga toko Makanya ya Kalau marginnya kecil ya Keuntungannya kecil Kalinya harus banyak Pengeluarannya harus sedikit Jadi untuk pengeluaran sedikit Ya toko ini Sebisanya kita kelola sendiri ya Kita jaga sendiri Sama keluarga Untuk kalinya banyak Biar kalinya banyak ya Pelanggannya harus banyak Barangnya Stoknya Itemnya juga harus banyak Ya Ini banyak yang kosong Ya Belum masuk salesnya Jadi Yang kedua ya Toko kelontong itu Marjin keuntungannya itu Kecil ya Kalau kecil Ya itu kalinya harus banyak ya Harus Banyak yang terjual Banyak pelanggan Dan banyak item Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!